Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Halim, selamat datang kembali di Midtime Keychains Itu channel yang saya dedikasi yang khusus Untuk berubah Berubah dari Impossible menjadi I am possible Sesuatu yang sangat sederhana Menggeser sedikit Menambah spasi Impossible menjadi I am possible Dan tentunya di youtube channel ini Saya berbicara tentang bisnis online Berubah kembali Berbicara berubah Berubah dari offline menjadi online Offline Mau di jalan paralel dengan online Silahkan Atau berubah Artinya kita kembangkan Yang semula offline menjadi online Baiklah Hari ini saya akan berbicara Tentang photoshop Kenapa photoshop? Apa hubungannya dengan bisnis online? Ya, kemarin saya sudah berbicara Tentang bisnis kanvas Di sana ada Poin-poin Salah satunya photoshop Ya, dengan photoshop Kita bisa Mendesain Ruangan yang Seakan-akan seada dalam ruangan Di mana ruangannya Ada TV Kemudian Sedang hujan Dan lain sebagainya Semua itu adalah Permainan gelaka Jadi ada trik-trik khusus untuk Merubah Tampilan yang Semula di dalam studio Berubah menjadi lebih baik Contoh Kita lihat ya Langsung Saya sebenarnya Ada di dalam Green screen Ini tampilan saya Jadi tampilan saya ini Saya tampilkan video ini Video bisa dimatikan Video bisa dimatikan Saya tampil di depan Green screen Green screen ini saya Rubah Saya hapus Layar belakangnya Tampilnya menjadi Seperti ini Ya Menarik ya Kemudian Bagaimana Saya ada di dalam ruangan Saya akan-akan di dalam ruangan Sebenarnya bukan ruangan Saya matikan semuanya ya Ruangannya Iya Eh sorry Ya ya juga hilang Ya Seperti ini Saya ada di latar belakang Hitam Kemudian Saya nyalakan Apa namanya Living room Ruangan yang Menjadi background Ini backgroundnya Terus bagaimana Bisa menciptakan Suasana hujan Suasana hujan ini Saya ada video Video Hujan Dengan latar belakang Green screen Dan tampilannya Seperti ini Hujan Nah ini seperti hujan Di ruangannya Bocor dan hujan Agar supaya tampil Lebih menarik Saya tambah Foreground living room Seperti ini Jadi kesannya Seperti Sangat cozy Sangat menarik Ini kondisinya Dan tambah Satu Dan saya memutar Salah satu channel saya Dan kalau saya Mempromosikan produk Salah satu Contoh aja Saya mempromosikan Omega 3 Premium Kalau suasananya Tampilnya menarik Seperti ini Insya Allah Akan lebih Menarik Dan memberikan Profesionalisme Pada saat Hujan dulu Oke Bagaimana sih Sebenarnya Teknik-tekniknya Dalam bermain di Photoshop Saya akan Ulas Tuntas Di Photoshop Kali ini Photoshopnya Berbicara tentang Bagaimana memotong-motong Saya akan Keuangannya itu Benar-benar Hujan Dan lain sebagainya Oke Saya Masuk Langsung ke Photoshop Dan di Photoshop ini Saya Tutup dulu Ini adalah Layar Kalau di Photoshop itu Ada Layar-layar Dan ini adalah Layar satu Layar dua Layar dua itu Kalau layar satu Saya Matikan Kemudian Saya matikan juga Dulu semua ya Kalau layar satu Saya nyalakan Tampilannya seperti ini Kalau layar dua Saya nyalakan Tampilannya adalah Pantai Kalau layar Tiga saya nyalakan Seakan-akan rumah ini Ada di pinggir pantai Itu uniknya di Photoshop Ya Oke Bagaimana caranya Saya Tutup dulu Semua gambar ini Saya gunakan Yang background Background satu ini Saya duplikasi Biasakan melakukan Proses duplikasi Agar supaya Proses Kalau lagi potong Memotong Ada salah Itu bisa Ditampilkan kembali Oke Saya duplikasi Dengan klik kanan Di sini ada Duplicate layer Saya beri nama Background dua Jadilah Background dua Dan Saya Matikan terlebih dahulu Background satunya Dan saya akan Mulai memotong Background dua Nah Memotong-motongnya Saya menggunakan Tombol disini Menu disini Disini ada dua menu Untuk memotong Kalau ini memotongnya itu Dalam bentuk ellipse Dan dalam bentuk kotak Sedangkan ini Dalam bentuk Tali lasso gitu ya Jadi bisa di Atur sesuai dengan Konturnya Nah Sekarang saya Besarkan gambarnya Dengan tekan Control plus Layarnya menjadi besar Gambarnya menjadi besar Kenapa Agar lebih mudah Proses memotongnya Saya akan Satu Saya akan Saya potong Satu Jendela saja Selanjutnya Kita bisa Kita bisa Motong sendiri Saya buat latihannya Mulai dari titik sini Kemudian Disini Dipotong Disini Sampai disini Kemudian Kesini Saya buang Del Jadilah Kisih-kisihnya Saya hapus Control D Dan Jadilah Saya minus Control minus Untuk mengecilkan layar Jadilah Kacanya terpotong Kaca disini Terpotong Dan Sakanak ini Sudah di Foreground Dan Saya Tampilkan Backgroundnya Jadi Semua kacanya Terpotong Jadi Sakanakan Tidak terpotong Terus bagaimana Kalau seandainya Saya buat Foregroundnya itu Di depan pantai Rumah di depan pantai Saya geser ke Layar Tiga Dimana layar Satu Background Layar dua Ini adalah Pantai Jadi kita lihat Disini yang Sudah saya potong Disini menjadi Pantai Dan Saya sudah Membuat Potong semuanya Saya sebut Foreground Disini Dan Saya Matikan Yang Background dua Yang hanya satu Jendela saja Saya potong Saya matikan Dan Tampilannya Sakanakan Rumah Ada di Pinggir pantai Ya Jadi Sangat menarik Terserah Mau di pinggir pantai Atau Di Kebun Jadi rumah kita Sakanakan ada di Kebun Ya Menarik sekali Dan Gambar ini Gambar Background satu Ini Sorry Gambar foreground Ini Nanti akan Saya tampilkan Saya letakkan Di OBS OBS itu apa OBS adalah Tools juga Untuk membuat Video Apakah itu Mau streaming Ataukah Mau direkam Itu Menjadi sangat menarik Saat ini Saya sedang Menggunakan OBS Tapi Saya tidak 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 Merasakan Sedang Menggunakan OBS Saya sedang Berbicara Di Photoshop Tutorial Photoshop Di background OBS berjalan Dengan Sempurna Oke Sekarang Foreground Ini Saya Buat Seakan-akan Menjadi Suasananya Malam Bagaimana caranya Saya buat Tambahan Layer Kemudian Layarnya Saya ubah Colour Berubah Dengan Menggunakan Sorry Ya Disini ada Color Kemudian Colour Levelnya Di Rubah Ini Saya geser Aja Biar Tampil Biar Kelihatan Kemudian Saya geser Suasanya Sejuk Kozy Dan lain Sebagainya Bisa tampil Menarik Atau Mau Digeser Lagi Biar Tampak Lebih Terang Atau Dalain Sebagainya Silahkan Mainkan Ini adalah Tampilan Yang sudah Rasanya Nyaman Sejuk Saya Tutup Saja Dan Ini Sudah Jadi Dan Gambar Ini Saya Simpan Menjadi Foreground Foreground Yang Suasaranya Sangat Sejuk Sekali Bagaimana Caranya Menampilkan Foreground Kembali Lagi Matikan Yang Background Agar Supaya Nanti Pada Saat Diletakkan Di OBS Itu Menjadi Benar Benar Foreground Langsung Sip Export Disip Jangan Lupa Export Dalam Bentuk PNG Karena Latar Yang Dipotong Jendala Yang Dipotong Itu Benar Benar Kelihatan Nah Kalau JPG Ini Tampilan Di Belakang Putih Yang Dipotong Tapi Kalau Saya Ganti PNG Nah Ini Kosong Nah Kemudian Saya Simpan Living Room Modern Foreground Misalkan Saya Sudah Membuatnya Tadi Saya Sebut Foreground Sudah Membuatnya Saya Cancel Aja Jadi Sudah Dibuat Kemudian Yang Berikutnya Saya Harus Tampilkan Background Matikan Kembali Lihat Lagi Yang Foreground Dan Hanya Ada Background 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 Saya Copy Saya Simpan Tapi Kalau Background Simpannya Dalam Bentuk JPG Export S Yang Background Sudah Dalam Bentuk JPG Dan Saya Sudah Menyimpannya Sebelumnya Yaitu Living Room Ini dia Living Room Background Jadi Diputukan Living Room Foreground Dan Living Background Kalau Sudah Kita Langsung Masuk Ke OBS Dan Menyusunnya Dalam Bentuk Penataan Yang Seperti Saya Ceritakan Tadi Jadi Kalau Saya Lihat Disini Saya Seakan Akan Ada Saya Hapus Dulu Semua Saya Hapus Sudah Hapus Kemudian Ini kosong Kemudian Kamera Saya Adalah Seperti Ini Sebenarnya Kamera Menggunakan Green Screen Green Screen Saya Buang Menjadi Seperti Ini Green Screen Dibuang Seperti Ini Kemudian Tampilkan Living Room Background Kemudian Tampilkan Suasana Depan Foreground Dulu Kemudian Di Setelah Background Dan Foreground Itu Saya Tampilkan Hujan Jadi Tampak Seperti Hujan Dan TV Saya Nyalakan Jadi Menarik Ya Jadi Semuanya Ada Trik Trik Yang Menarik Dan Itu Akan Saya Tulas Tuntas Sampai Habis Agar Supaya Proses Menawarkan Produk Menjual Produk Kesannya Menjadi Sangat Menarik Daripada Berjualan Yang Suasana Lingkungannya Kurang Nyaman Gaya Tariknya Pun Juga Akan Berkurang Kalau Dengan Seperti Ini Gaya Tariknya Akan Meningkat Karena Suasana Yang Dikampilkan Suasana Sedang Pijan Kemudian Ruangannya Sejuk Lagi Nonton TV Jadi Saya Bisa Nonton TV Padahal Tidak Tidak Ada TV Demikian Penjelasan Saya Kalau Anda Bermanfaat Silahkan Subscribe Kalau Suka Silahkan Like Dan Share Ke Rekan Rekan Semoga Bermanfaat Bagi kita Yuk Jualan Online Agar Kita Lebih Luas Lagi Pemasarannya Tetap Semangat Tetap Sehat Bisa Tidak Bisa Pasti Bisa Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih.